Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan banyak sekali dari teman-teman jurnalis. Tapi fokus pertanyaannya ada dua hal ya. Saya akan jawab satu persatu. Pertama, ada pertanyaan soal apa agenda pertemuan dari Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 semalam di Solo. Saya bisa jawab begini. Teman-teman, Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja. Pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan, gitu ya. Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Tampak juga dalam beberapa video kan, yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo, dengan menyampaikan, kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo menjawab, nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat, gitu. Jadi memang, apa, pertemuan dua besti. Cuma kan memang, yang bestian ini adalah dua orang presiden, presiden ke-8 dengan presiden ke-7. Jadi sehingga, menarik perhatian banyak orang. Dan ketika pulang pun, Presiden Prabowo diantar sampai ke tangga pesawat oleh Bapak Jokowi. Jadi kira-kira seperti itu. Tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat dari pertemuan di antara kedua sahabat ini. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, cukup banyak yang mampir ke WhatsApp saya hari ini adalah soal apakah betul Presiden Prabowo akan memanggil seluruh kepala daerah untuk datang ke Jakarta. Nah, penjelasannya begini. Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah. Dan kegiatan ini biasa dilakukan di awal tahun pemerintahan, di awal tahun biasanya, dan sekarang mau diadakan di awal tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan Forkopimda, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota untuk datang ke Jakarta agar bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Setelah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, nanti juga para Forkopimda ini akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para Menteri Koordinator, kemudian juga Menteri-Menteri Teknis. Terutama yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian program perumahan, program hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Tentu program-program ini akan sangat terkait dengan juga arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, Forkopimda dari daerah-daerah juga akan mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait. Nanti pertemuan ini akan dikutiuk mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Wakil Menteri, Eselon 1 di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota, untuk mendengarkan. Supaya arah dan langkah, gerak dan langkah pemerintah ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras, bisa seirama. Jadi begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman jurnalis yang menanyakan dua pertanyaan itu hari ini kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.